Hai teman-teman, jumpa kembali bersama saya, KCP. Perkembangan teknologi banyak menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Aneka profesi yang baru banyak bermunculan di berbagai bidang. Tentu saja hal ini banyak menarik minat masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Para pendidik pun memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang cukup menjanjikan. Apa saja itu? 1. Youtuber Pandemi telah menyebabkan terjadinya perkembangan kualitas guru dalam menguasai media teknologi, apalagi di saat harus membuat media pembelajaran secara online. Daripada materi pembelajaran yang telah disiapkan hanya tersimpan di memori komputer atau laptop, banyak di antara para pendidik yang memposting media pembelajaran yang telah ia buat di kanal YouTube. Banyak di antara para guru telah mendapatkan penghasilan tambahan dari kanal YouTube mereka. Yang kedua, sebagai penulis. Yang kedua, sebagai penulis. Berhadapan dengan peserta hidup dengan berbagai karakter mereka membuat para guru mendapatkan banyak pengalaman. Banyak di antara para guru sukses menjadi penulis buku atau artikel dengan materi yang terinspirasi dari pengalaman hidup mereka saat mengajar. Yang ketiga, guru les. Pandemi tidak menghentikan langkah para pendidik untuk memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak di luar jam belajaran sekolah. Banyak di antara para pendidik mendapatkan penghasilan tambahan dari mengajar secara privat maupun kelas bimbingan belajar, baik secara online maupun secara tatap muka. Kemudian yang keempat, penjual online. Peningkatan jumlah pengguna media komunikasi banyak menarik minat konsumen untuk membeli barang dagangan secara online. Banyak para pendidik pula yang menjadi penjual online mulai dari produk edukasi, rumah tangga maupun produk lainnya. Yang kelima, usaha kuliner di sekolah. Jadwal mengajar guru yang padat di sekolah pada membuat guru tidak sempat keluar sekolah untuk membeli makanan atau sekedar membeli temilan. Banyak di antara para guru membuat grup WhatsApp kuliner khusus untuk lingkungan sekolah mereka sebagai media menjajahkan produk makanan. Yang keenam, membuat alat peraga. Paduan bakat seni dan keterampilan mengajar membuat beberapa guru berminat untuk memproduksi produk alat peraga. Produk alat peraga yang mereka buat biasanya terinspirasi dari media mengajar yang pernah mereka buat saat mengajar di sekolah. Di antara produk-produk alat peraga yang pernah dibuat di sekolah, tentu saja ada yang memiliki nilai jual. Hal inilah yang mendorong banyaknya guru yang memiliki usaha sampingan sebagai pembuat media pembelajaran atau alat peraga. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah Anda memiliki ide profesi-profesi lain yang bisa menjadi pilihan? Sebagai usaha sampingan, ayo jangan sia-siakan ilmu yang kita dapatkan bersama teman-teman, sesama guru dan siswa di sekolah. Yang pasti, keterampilan mengajar yang dipadukan dengan passion ataupun bakat dari masing-masing pendidik akan menghasilkan sesuatu yang menarik, yang bisa memiliki nilai jual dan siapa tahu menjadi tambahan pendapatan. Sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!